Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan Nitenan Harga Kabutuh Poko Kasa Jumlahing Pasar Tradisional Disa Kuliah Kabupaten Bandung Salah Saizina Pasar Sehat Soreang Satu tas etak kunjungan teh Mendang Nandesgen Stok turta harga Kabutuh Poko aman Mapak Prak-Prakan Idul Fitri 1445 Hijriah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan Ngalakonan Panitenan Harga Kabutuh Poko Masyarakat Kasa Jumlahing Pasar Tradisional Disa Kuliah Kabupaten Bandung Salah Saizina Pasar Sehat Soreang Paya Salah Saizuk-Isuk 20 Genep Maret 2024 Dumasarkan hasil Panitenan Anah Harga Sababarha Kabutuh Poko Masyarakat Mimiti Nyirorot Harga Kabutuh Poko Masyarakat Anun Nyirorot teh Di antara nak beas, sayur, serta daging hayam Nanti kita lihat beras turun ya Rata-rata turunnya di atas Rp1.000 Cabai murah sekali antara Rp30.000-Rp40.000 Memang yang beli senang Tapi kalau cabai terlalu murah Yang enam cabainya bangkrut Kasian ya Makanya kita kasih harga Rp60.000 ya Rp50.000-Rp60.000 sedangnya Tapi disini cabai Rp30.000-Rp40.000 Telur tadi Rp26.400.000 ya Telur, kalau sudah mulai turun Kemarin masih Rp32.000 Sekarang sudah Rp26.000.000 di bawah Rp400.000 Sampai Rp29.000.000 Masih di bawah harga acuan Sayur-sayuran hampir semua turun Nah kan Ayam masih Rp40.000.000 Tapi kemarin kan Rp42.000.000 Hari ini sudah Rp40.000.000 Jadi Insya Allah Puasa ini dan lebaran Menjelang lebaran Sembako tersedia Dan harganya cenderung turun Dumasar kena hasil Kekunjungan ke Mangpirang Pasar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Yendeken Stok sarta harga Kabutuh Poko Masyarakat Aman Mapag Idul Fitri 1445 Hijriah Rezitya Prasaja Bandung TV Terima kasih telah menonton